Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman mata batinnya lagi dipakai nih ya hari ini nge-vlog bareng kemarin masih banyak yang banyak peranata pokoknya sekarang ini datangnya walking-walking indefinking ya Oh ya rumah ya belakang-belakang wabaraking sendekalah ini kebetulan lagi banjir ya Mas Arief kita mau nggak tahu nanti-biasanya kalau banjir datang itu banyak orang yang mencarikan iya ya ya Oh yang pakai alat itu ya Mas anco namanya nya Oh iya Oh hoong pengapa Halo dulu sama penonton Oke ya Lihat keseruannya Saya Mas Arief sama Pranata nanti di pinggir sungai Kita lanjut nanti di pinggir sungai Oke Oke Ya teman-teman Sudah sampai di pinggir sungai Gimana Pranata Banjir Mau cepat selesai ya Pak Oh itu ya Mas Arief Yang nganco itu Nganco ya teman-teman Bukan anco Kondisi air lagi Baru datang banjir Sampah Eh bal pompak ya loh Pranata katanya mau mandi Ya mandi susu Hah Mandi susu Ayo tinggal bawa gula Nonton ayo Nonton Wah Ini siwur Siwur malekat sih Eh siwur gayung Gayung malekat Ada gayung ini Gayung bener Cuci aja Mas Arief Isinya coklat Berani-berani ya ini Biasa untuk mandi Bidadari ini Bidadari Sayapnya ada 6 Wih malah misah Nanti-nanti Pranata Ya Pranata biarin Dengan dunianya Ini matang ini manis ini Ini tarong jenis baru ya Mas Ini tarong kuning Hatil musasi Menurut mutasi genetik Ini kebun Rumput ya Namanya rumput apa Rumput odot nih Odot Ini punya Kisentot ya Kalau teman-teman tahu Anu Describer dari Pengalas Misteri yang sudah lama ya Ini Inilah kebunnya Dari Kisentot Mungkin teman-teman banyak juga yang tahu Siapa Kisentot tersebut ya Oh ini punya Video yang paling bawah Di Pengalas Misteri ya Oh iya Sekarang sudah punya lahan sendiri Dan punya pekerjaan sendiri ya Itulah Kisentot ya Pan Panata Eh Pakai Pakai Oh bagus Pakai jenangan aja Mas Arief Ini seperti punya Sambal Kayak kakek tudung nih Lelang jagat nih Lelang jagat kesini kali Mas Ngarit Ngarit Kayaknya dia sudah punya sabi Oke 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 ini ya teman-teman Wah Dapat apa ya teman-teman Berat banget Oh menyangga Menyangga Demi tapai nih Oh demit runggang Ini salah satu alat untuk mencari Apa menangkap ikan yang tradisional Tapi ngomong-ngomong Mas Arief nih Yang lagi nyari ikan Pakai helm takut ditilang apa Enggak Biasanya kalau pas banjir datang Itu banyak polisi Dresa patroli Jadi juga dia bawa SIM juga Oh SIM Surat izin Menjala Ini dipertanyakan Kalau ini Gak ada tutup pentilnya Sama pesak pengaman Ini gak pake Ini lampunya gak nyala Ini dilang Beberanata Wih dapet nih Aduh Semayang ini Ini yang namanya banjir Membawa perkah Ikan kecil-kecil Tapi kalau dapet Satu paskomnya lumayan Biar kecil juga Kalau sudah satu kilo ya Sama yang mana satu ya Pokoknya sama-sama 10 kon ya teman-teman ya Jadi gak usah Khawatir dapet kecil ataupun besar ya Ambles pranata Oke ya Ini suasana Di kampung Angkat 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 555 Ada seribu Angkatan Angkat 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 ini termasuk dari namanya apa ya jeruk yang dulu-dulunya itu jeruk yang seperti ini ya tapi ini dulunya itu dikutuk semangatnya belorong enggak nih kalau jeruk-jeruk Oh iya mantap rezeki banjir bener-bener temen-temen Oh ya ini informasi ini jeruk kayak gini ya jeruk keriput yang kayak gini di Jakarta itu legendanya si pastur kepala buntung kalau kita di Jakarta mungkin udah di korek-korek informasinya ya kelihatannya temen-temen peranata begitu senang dibawa ke kebonan bawa ke pinggir sungai karena memang disini suasananya masih asri pun nilai musim panen tuh yang di sebelah sana itu tuh sepanjang itu itu pari padi Oh iya nih pranata kamu cukur sama subscriber cukur rambut katanya panjang cukur rambut ya potong rambut ya di gondole gambar bintang dikasih dikasih jalur kutu apa mas dikasih jalur kutu asem-asem ya nggak tahu yuk ini bukan daerah kekuasaan saya soalnya dikasih jalur kutu ya ini dulu banjutnya nantinya ini masih inget ya karena nantinya itu masih inget sekali ha apa sih padal ini 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 waaah he 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 H ini teringat sekali waktu banjir gede banjir besar ya sebelum di jadiinnya gini banjir bandang dulu jadi Pranate itu terpisah dari semuanya itu pas waktu banjir bandang jadi akhir tahun 2020 kemarin kayaknya itu November kalau enggak Desember lah itu musimnya banjir besar itu sampai ini kan sampai tenggelam ininya oh sampai pohon ini? pohon pisang? pohon pisang? wah tinggi banget nih teman-teman padahal loh kalau dulu di sini nih banyak sekali pohon pepaya Mas Adek pepaya? iya oh ya Kak California ya? iya tapi kan pohon pepaya kalau sudah terkena banjir itu sudah kiamat dan mati tinggal pohon-pohon jeruk saja tinggal berapa ini udah enggak banyak banget itu pun buahnya udah enggak maksimal Mas Harif? iya soalnya udah pola polik terkena banjir bandang wih cabai guys cabai-cabai-cabai-an semua ini apa sih? oh iya aduh ada kameramen dibelangsak Mak ada tanemannya siapa nih ngapain? kalau jaman dulu ya waktu belum ada kompor gas ini kalau kayak gini nih udah nunggu surutnya nggak langsung bawa tali di berenangin Iya berenang terus bawa tali tiket atau pinggir tariknya dari pinggir deh posisi banjirnya gini gini mah kecil termasuknya dulu waktu banyak eh belum banyak kompor gas belum ada YouTube lah ya ada udah ada cuma belum sampai sama ke sini sini lewat jatuh jangel sinyalnya dibawahnya haples temen-temen eh sinyalnya eh itu sih perangkat dari tadi mainan air sambil ngelamun Kenapa sih tak tak masih teringat banjir bandang tadi dulu yang itu kan tadi kan saya bilang waktu itu dia itu ngomong tadi dulu banjir gede ingat banjir yang banjir bandang yang paling besar kemarin oh iya mungkin keluarganya sampai hanyut teringat teringat sama keluarganya juga kasihan ya berarti tapi tapi kalau seperti ini emang ya lumrah lah ya umum kalau orang itu teringat masa lalu ya kalau lepas dari mungkin istilah kerennya move on tapi bukan move on melupakan ya teman-teman masih tetap ingat cuman ya gimana karena udah kena musibah banjir dia terpisah sama keluarganya ya mungkin ya kita doakan saja keluarganya masih hidup di luar sana ya Oh udah nggak ada Oh udah nggak ada ini tempat tinggal di luar sana aja Oh iya saya mohon maaf Hai peranata kamu kenapa ingat sama keluarga Oh aduh kasihan banget teman-teman selang berapa bulan itu dulu pertama ketemu itu kan banyak makanan Oh iya iya makanan hampir-hampir nggak ada hitungannya ada paling sedikit paling banyak makan daun-daunan paling daun-daunan mungkin sama sama metastik apa-apa yang penting banyak proteinnya udah sini aja Pranata masih ya masih mengenang mengingat-ingat hal sedih tuh kasihan banget ya Udah mas jangan nyanyi nanti tambah sedih dia kalau pernah kasih jamin dia tuh mentalnya udah seperti baja deh Oh saya juga pasti ayahnya saya tuh kalah tentang mentalnya dia iya 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 habis gemblengan dari kemarin-kemarin kembangnya itu apa ekstrim ya kalau saya bilang itu ekstrim gunung ukuran umur Ransa Pranata ya Hai setornya ini kan supaya menjadi nantinya menjadi orang yang bener-bener kuat ya tidak selalu mengandalkan ataupun bergantung sama orang lainnya oke mungkin dari saya cukup sekian eh apa sih kondisinya si Pranata lagi inget-inget keluarganya terus liatin banjir banjir mengandung kenangan sedih di memori Pranata Oh ya mengandung ini membawa iya bener membawa kenangan sedih bagi Pranata jadi saya stop dulu video dari saya ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati